Selamat pagi Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Kamis 10 Februari 2022. Kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh ada sebagaimana ada pada hari ini oleh karna berkat dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Sudara kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan namun sebelumnya mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur hari ini, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami kembali menikmati hari yang baru atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah roh kudus kuasai dan terangi hati pikiran kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, boleh kami wujudnyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini dari kisah para rasul pasal 13 ayat 26 sampai 34, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keterunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Masmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema rendungan kita pagi ini adalah beritakanlah kebangkitannya. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia pada hakikatnya akan mati atau meninggal. Itu berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatannya di dunia ini sudah berakhir. Seperti ungkapan dalam bahasa Toraja, Pak Bongian Ritelino, Dosuruga Trinan Merendeng. Suatu ungkapan yang menggambarkan keadaan manusia di dunia hanya sementara karena kehidupan kekal ada di sorga. Karena itu hidup di dunia ada batasnya. Lalu bagaimana jika ada orang mati yang hidup kembali? Apakah kita akan percaya? Tentu sangat sulit bagi nalar kita untuk percaya. Hal itu yang terus dikumandangkan dan diberitakan Rasul Paulus dan kawan-kawan sekerjanya. Bahwa ada yang telah mati tetapi telah hidup kembali. Ya, dialah Tuhan Yesus yang telah mati, dijatuhi, hukuman mati, disalibkan dan dikuburkan oleh penduduk dan pemimpin Yerusalem. Ayat 27 bacaan kita tadi. Namun Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dengan kuasanya ia telah bangkit. Dia hidup kembali. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa orang. Mereka semualah yang akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Banyak orang yang tidak percaya dan menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Tetapi dengan iman Rasul Paulus dan Rasul-Rasul percaya pada kebangkitannya. Dia telah benar-benar bangkit dan sudah menjadi tugas Paulus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga semua adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana Tuhan benar-benar hidup dan menyertai hidup kita. Ia menuntun kita dengan kehendaknya, agar kita percaya dan dengan setia menjadi saksinya. Menjadi saksi kebangkitannya melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan hidup sesuai kehendak diri sendiri. Mari Bapak ibu beritakan kebangkitannya, karena sungguh dia hidup. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang sudah boleh kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat firmanmu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas lawatanmu bagi kami semua. Hari ini firmanmu boleh mengajarkan kepada kami, bagaimana kami boleh menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firmanmu Tuhan, boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan mengawali kegiatan kami hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami semua. Sehingga hari ini menjadi hari yang berbahagia bagi kami. Ketika kami mengangkat tugas dan pelayanan kami, tanggung jawab kami masing-masing, kami boleh melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami Tuhan yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian pagi ini. Bapak Ibu Saudara Ketasi Tuhan selamat beraktifitas. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih telah menonton.